Tips-tips yang bisa kalian lakukan di rumah saat anda terkena serangan migrain. Musik Apakah kalian pernah merasakan sakit kepala di sebelah yang berdenyut atau serasa seperti tertusuk-tusuk? Bahkan mungkin disertai dengan mual muntah atau mungkin sensitif terhadap cahaya, maka kemungkinan besar kalian mengalami migrain. Penyebab pasti migrain belum diketahui, namun beberapa kondisi mungkin bisa menyebabkan serangan migrain lebih sering terjadi atau tercetus. Beberapa faktor resiko yang mungkin adalah pertama, jenis kelamin. Migrain sering terjadi pada jenis kelamin perempuan karena terkait dengan hormonal. Sehingga ketika perempuan mengalami menstruasi atau kehamilan atau menopaus, maka kemungkinan migrainnya bisa lebih tinggi terjadi. Selain itu, usia yang semakin tua ataupun riwayat keluarga yang memiliki migrain juga akan meningkatkan resiko mengalami migrain. Selain itu, usia dan riwayat keluarga dengan migrain mungkin bisa berpengaruh. Nah, beberapa contoh lainnya yang bisa menyebabkan migrain sering terjadi seperti pola makan. Jadi, ketika kalian sering makan makanan yang mengandung mecin atau mengonsumsi alkohol ataupun kafein, bahkan mungkin coklat, itu juga bisa mencetuskan terjadian migrain. Meskipun tidak semua orang mengalami hal yang sama. Yang paling sering dialami oleh orang yang mengalami migrain ini, terutama ketika di kondisi sedang stres, capek, atau kurang tidur. Migrain sangat menyebabkan kesusahan dalam beraktifitas. Apalagi jika dialami selama berhari-hari ataupun berminggu-minggu. Paling berat lagi jika terjadinya terus menerus atau bahkan tidak ada periode di mana migrain ini tidak berhenti. Karena itu, saya akan membagian beberapa tips yang bisa kalian coba di rumah untuk membantu saat anda terkena serangan migrain. Tips pertama, carilah lingkungan yang tenang, relax. Kalian bisa mencoba di lingkungan yang lebih gelap atau mungkin lebih redup, disertai mungkin dengan bau-bau aromaterapi ataupun lagu-lagu yang menenangkan. Dan sebisa mungkin beristirahatlah ketika sedang mengalami serangan migrain. Kedua, kalian bisa mencoba kompres air hangat atau mandi air hangat untuk merelaksasi otot-otot kepala kalian. Bisa juga mungkin dengan tijit atau refleksi atau spa yang meningkatkan kemungkinan otot lebih rileks. Ketiga, kalian bisa mencoba berolahraga lebih rutin. Karena berdasarkan penelitian, berolahraga dapat mengurangi tingkat kecemasan, tingkat depresi, dan juga ketika dilakukan secara rutin dan tidak berlebihan akan dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya migrain lebih sering. Keempat, kalian bisa mencoba dengan mengelola stres. Mungkin ini terasa lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Namun ada beberapa hal yang mungkin kalian bisa coba untuk membantu mengelola stres. Seperti tarik nafas dalam, lalu keluarkan, ataupun mencari hobi baru, ataupun rekreasi atau refreshing. Itu bisa membantu menurunkan tingkat stres anda. Tips terakhir adalah tidur yang cukup. Nah, beberapa dari kalian mungkin mengalami susah tidur ketika malam hari, sehingga menyebabkan energi anda terkurah saat pagi hari atau tidak maksimal. Nah, kurang energi ini menyebabkan kemungkinan migrain lebih sering terjadi. Karena itu, cobalah untuk melakukan sleep hygiene. Sleep hygiene ini sudah kami jelaskan di artikel di website AI Care. Sehingga kalian ingin tahu lebih lanjut atau lebih jelas, kalian bisa coba cek di artikel website kami. Baik, itu saja beberapa tips yang bisa saya bagikan. Namun, memang migrain itu perlu disertai dengan pengobatan yang pas dan sesuai. Karena itu, pengobatan dan tips yang dilakukan bersama-sama akan memberikan hasil yang cenderung lebih optimal. Suka dengan yang saya bagikan? Atau kalian malah saya terbantu dengan konten-konten kami? Atau mungkin kalian punya IDD atau permasalahan yang ingin kalian diskusikan? Kalian bisa komen di kolom di bawah ini. Nah, jangan lupa juga buat subscribe dan like channel kami dan Instagram kami. Jangan lupa di follow ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.